Kalau anak kita mau mulai MPAC, apakah kita harus membeli timbangan? Nah gimana sih caranya untuk mengira-ngira porsinya udah cukup atau belum? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Thank you mama. Sebagai bayangan, rata-rata kebutuhan protein buat si kecil adalah sekitar 30-40 gram per kali makan. Jadi kebutuhan perharinya kira-kira sekitar 90-120 gram. Itu rata-ratanya ya. Kalau mama dan papa lagi lihat-lihat resep, kemudian melihat daging sapi atau daging ayam atau ikan sebanyak 90 gram, itu gampang banget. Kita lihat tangan kita, ini nih adalah sebesar 90 gram. Jadi kita bisa bandingkan dengan telapak tangan kita, kita nggak harus memiliki timbangan. Jadi kalau kita inginkan 30 gram, ya berarti kita tinggal bagi 3. Kalau kita menginginkan 40 gram, berarti kita bagi 2 dulu, kira-kira kita bisa mendapatkan sekitar 45 gram. Satu jempol ini kira-kira sekitar 30 gram. Jadi mama dan papa bisa membayangkan, satu telapak tangan ada 30, 30, 30. Nah sekarang untuk mengira-ngira asupan karbohidrat si kecil, kira-kira nih per kali makan juga butuh sekitar 30 gram. Ini sebagai rata-rata anak usia 6 sampai 9 bulan. 2 sendok makan nasi rata itu sama dengan 30 gram. Kalau kita tidak punya timbangan, kita bisa mengira-ngira dengan 2 sendok makan nasi sama dengan 30 gram nasi. Jadi itu adalah 1 kali porsi makan nasinya si kecil. Kalau kita mau sekali masak langsung banyak, kira-kira nih 1 centong nasi itu sama dengan 100 gram nasi. Mau belajar lebih banyak lagi mengenai porsi makan si kecil? Boleh banget nih ikutan kelas sukses makan di www.happykids.id. Di sana kita sudah bahas lengkap banget berdasarkan dengan usia, berapa kebutuhan karbohidrat, protein, dan juga lemak si kecil. Selain dari itu, di video tersebut ada lebih dari 40 video yang sudah membahas tuntas semua tentang penyebab dan solusi GTM si kecil, masalah tekstur makan, masalah mengunya, masalah meleper, pokoknya super duper lengkap. Semoga video ini bisa membantu kita mengira-ngira asupan makan si kecil. Semangat terus mama papa. Sub indo by broth3rmax